Tribun News Today Sekaligus berterima kasih karena merasa diberi perhatian Hal itu diungkapkan Megawati saat hadir secara virtual dari kediamannya Di Jalan Tauku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 10 September 2021 kemarin Dalam pembukaan Sekolah Partai Pendidikan untuk Kader Madya DPP-PDIP Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Megawati berada di Tauku Umar Bersama Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambei dan Ketua DPP-PDIP Errico Sotarduga Megawati mengaku sang sekjen Hasto Kristianto memintanya untuk membolehkan acara yang awalnya akan diadakan tertutup Untuk dilaksanakan secara terbuka Sebab dua hari terakhir, ramai beredar isu bahwa Megawati sedang sakit dan dirawat akibat situasi kritis di RSPP Jakarta Sambil terisak, Megawati menyebut dirinya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun NS, 14 tahun, diduga menjadi korban roda paksa seorang pria yang dikenalnya melalui sosial media Kabar hilangnya siswi SMP di Medan ini tersiar pada akhir Agustus lalu Ia diduga menjadi korban roda paksa dan penculikan pria berinisial R Kuasa hukum korban Indra Kesuma Damanik mengatakan kejadian bermula pada Sabtu 28 Agustus 2021 sore sekira pukul 17.00 waktu Indonesia Barat Saat itu korban sedang mengerjakan tugas di salah satu rumah rekannya di kawasan Medan Tuntungan Tak lama kemudian ia dihubungi seorang pria yang dikenalnya melalui aplikasi Instagram Pelaku kemudian mengajak NS pergi untuk jalan-jalan keliling kota Namun pelaku memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat penenang kepada korban Dalam keadaan tak sadar, NS dibawa ke rumah pelaku dan kemudian diduga dilakukan roda paksa terhadapnya Peristiwa tersebut saat ini tengah ditangani oleh Polresta Bes Medan dan tengah menunggu hasil visum korban Andika Mahesa, ex-vokalis kangen band kini menjalin hubungan asmara dengan penggemarnya bernama Reni Puji Keduanya sudah melangsungkan prosesi lamaran dan pernikahan mereka Rencananya akan digelar paling cepat pada tahun 2023 Bagi Andika kangen band, usia terpaut 17 tahun dengan calon istrinya bukanlah kendala Menurutnya, Reni Puji sangat dewasa dan keibuan meski usianya masih 21 tahun Diketahui saat ini Andika berumur 38 tahun Andika telah melamar Reni pada 28 Juli 2021 silam Dan keduanya berencana melangsungkan pernikahan pada 2023 setelah semua pendidikan calon istrinya selesai Lionel Messi saat ini telah melampaui rekor gol legenda Brazil Pele sebagai top skor di zona conmebol Amerika Selatan Messi diketahui mencetak 3 gol, kala Argentina unggul 3-0 atas Bolivia Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona conmebol di Buenos Aires Jumat lalu Lionel Messi mencetak gol pembuka pada menit 14 Gol kedua pada menit 65 dan gol ketiga pada menit ke-89 Kini, Messi telah melampaui rekor gol Pele 79 gol di zona conmebol Dalam dauter panceta gol terbanyak, Pele berada di nomor 2 dengan torehan 77 gol Ada pun setelah Messi dan Pele, ada Neymar dengan 68 gol Kemudian ada pemain Uruguay, Luis Suarez dengan 64 gol Demikian Tribu News Today edisi hari ini Saya Gilang Putranto, sampai jumpa Tribu News Today Terima kasih telah menonton!